Klik pekan ini, chip untuk otak manusia, mengendalikan komputer dengan pikiran. Kapasitas ruang isolasi rumah sakit rujukan COVID-19 di Jakarta makin terbatas. Bagaimana merawat orang yang terinfeksi COVID-19 di rumah? Dan bakteri super yang mampu bertahan hidup di luar angkasa. Mungkinkah kita bisa mengendalikan ponsel hanya dengan pikiran? Jadi tidak menggunakan tangan untuk menyentuh ponsel begitu? Untuk scrolling? Bisa. Milyarder Elon Musk akan mencoba menanamkan chip ke dalam otak manusia agar bisa mengendalikan ponsel hingga komputer hanya dengan pikiran. Milyarder Elon Musk berencana mencangkuk chip komputer pada otak manusia untuk mengobati beragam penyakit seperti demensia dan Parkinson. Musk juga berambisi dengan penanaman chip, manusia akan bisa mengontrol ponsel atau komputer dengan pikirannya. Tapi sebelum diuji coba ke manusia, Musk memperkenalkan seekor babi bernama Geth Ruth yang sudah dipasang chip seukuran koin di otaknya. Prosesor yang ditanam di otak Geth Ruth mampu mendeteksi aktivitas saraf saat dia makan dan mengendus, lalu mengirim sinyal nirkabel dalam bentuk grafi. Chip neural link terdiri dari perangkat kecil berisi lebih dari 3.000 elektroda, yang dapat memantau aktivitas neuron otak. Tapi sejumlah ahli saraf di dunia menyatakan kemampuan chip untuk melacak aktivitas otak belum tentu bisa dipakai untuk menafsirkan perintah otak, karena tantangan terbesarnya adalah kerumitan otak manusia itu sendiri. Pemerintah Provinsi mencatat, setiap hari rata-rata ada lebih dari 1.000 kasus COVID-19 di Jakarta, sedangkan kapasitas ruang isolasi di rumah sakit kian terbatas. Hingga pekan ke-2 September, 83 persen ruang ICU rumah sakit terunjukkan COVID-19 di Jakarta sudah terisi pasien. Sementara tingkat okupansi di ruang isolasi sudah mencapai 77 persen. Maka jangan keluar rumah bila tidak terpaksa. Tetap saja di rumah dan jangan keluar dari Jakarta bila tidak ada kebutuhan yang mendesak. Pertama, ketahui apa yang mereka butuhkan. Orang yang terinfeksi COVID-19 perlu istirahat, makanan bergizi, dan banyak minum. Siapkan paracetamol untuk meredakan demam dan sakit kepala. Tapi jika kondisinya memburuk, sesak nafas, segera hubungi rumah sakit. Kedua, sediakan ruang isolasi. Orang yang positif COVID-19 harus dikarantina 10 hingga 14 hari. Idealnya, orang yang positif COVID-19 menempati ruangan terpisah. Makanan juga cukup diantar sampai depan pintu. Tapi jika Anda terpaksa ada di ruangan yang sama, tetap jaga jarak dan selalu gunakan masker. Tiga, jika Anda harus berbagi kamar mandi dan dapur, atur jadwal agar tidak bersamaan di ruang yang sama. Empat, rajinlah bersih-bersih. Karena semua permukaan yang disentuh orang dengan COVID-19 berpotensi menularkan virus. Sediakan tempat sampah terpisah. Pisahkan juga cucian Anda untuk mengurangi risiko tertular virus. Jangan lupa untuk cuci tangan secara rutin dan benar. Lima, Anda juga harus karantina mandiri. Semua penghuni rumah lainnya harus ikut karantina mandiri selama 14 hari, meskipun tidak terinfeksi. Suplai makanan dan obat bisa disimpan di depan pintu. Anda tidak boleh berolahraga di luar rumah selama mendampingi orang dengan COVID-19. Ingat, jaga diri Anda. Maka Anda juga menjaga kesehatan orang lain. Inilah Peter dan Robot Pepper. Keduanya berbincang akrab di sebuah panti reda di Inggris. Pepper diprogram untuk mendampingi para lansia. Mulai dari bermain musik, memantau pola makan, hingga menghubungi kerabat penghuni panti. Terima kasih telah menikmati ini dengan saya. Ini menarik untuk tahu lebih banyak tentang Anda. Apakah Anda merasakan bahwa Pepper adalah teman Anda? Selama waktu saya bersama dia, ya. Benar? Ya. Pandemi mengubah cara orang berkomunikasi agar tidak terinfeksi virus. Tapi Pepper tidak memerlukan peralatan khusus dan tentu tidak akan tertular penyakit. Tidak memerlukan bahwa davet membantah kesehatan orang yang terkinkan? Saya hanya alakan. Pertisipan memberi saya terkinkan bahwa berkomasasana, dan itu apa yang penting. Kita tidak boleh ceritakan bahwa robot telah men Sentai Real Emotis atau ingin menerima, tapi yang sangat penting adalah perkembangan yang orang menghasilkan. Jadi, ketika Anda melihat robot, Anda akan melihat sesuatu yang akan bergantung seperti itu mengingatkan diri. Permintaan layanan pendamping menggunakan robot terus meningkat. Tapi, apakah kecerdasan buatan bisa menggantikan interaksi manusia? Pertama, beberapa orang tertarik bahwa kita mempengaruhi penelitian, itu tidak terjadi. Bagaimana kita bisa menggunakan teknologi untuk membuat pekerjaan kita lebih efektif dan efisien, dan teknologi di sana untuk membantu kita melakukan itu. Saya harap Anda menikmati bersama. Kita masih beranggapan empati hanya bisa dimiliki manusia. Tapi, kini semakin banyak robot yang bisa dirancang lebih peduli. Karantina wilayah akibat Covid-19 membuat ratusan orang tua di Inggris harus berjuang lebih keras. Mendampingi anak mereka yang berkebutuhan khusus saat belajar di rumah. Saya menyenangkan. Kita biasanya mempunyai sokongan full-time agar kita bisa melakukan hal-hal seperti pergi ke luar, atau membuat teh, atau berat. Saya sudah berjalan! Saya sudah berjalan! Saya maksudnya, bagaimana kalian menjelaskan lockdown kepada anak-anak dengan autism? Apa itu? Apa itu? Apa itu? Apa itu? kebutuhan khusus ada lebih dari satu juta anak di Inggris yang memerlukan pendampingan khusus saat belajar mereka biasanya belajar di sekolah dengan alat bantu dan pengajar terlatih itulah sebabnya belajar di rumah tidaklah mudah bagi orang tua dan anak-anak berkebutuhan khusus kesehatan mental sofia makin terganggu akibat tidak bisa belajar di sekolah orang tuanya merekam perubahan kondisi sofia selama di rumah she became quite violent very quickly which was never okay darling I know she would harm herself as well as it is pull chunks of her hair out she would bang her head against the wall bang her elbows against the wall she was covered in head to toe and bruises that were self-inflicted so it really did get to a point where you you had no option but to to physically restrainer to be a a grown man physically restraining a seven-year-old girl it's um it's not nice if your child's not well and your child is in pain and there's nothing that you can do it's very difficult for anything else to fall into place so it's it's impacted our in our entire family sorry sofia belum bisa segera kembali ke sekolah pemerintah Inggris menyatakan sekolah untuk anak berkebutuhan khusus baru dibuka secara bertahap mulai April 2021 Halo Pak ya pesanan sesuai dengan aplikasi terima kasih warga Indonesia sudah terbiasa menggunakan layanan ojek daring untuk memesan makanan dan obat-obatan sementara di Uganda warganya saya disana sudah menggunakan ojek daring untuk mendapatkan alat kontrasepsi it has been really difficult for women to move from where they are to go and find get these drugs and sometimes you go and the clinics are closed banyak perempuan di Uganda makin sulit mengakses alat kontrasepsi akibat pandemi COVID-19 sometimes there is that fear some of us have me personally would really not be comfortable going to the pharmacy to ask for the drug but it's very easy for me to order through the safeboda app aplikasi safeboda sudah ada sejak tahun 2015 tapi semula hanya dipakai untuk jasa layanan antar penumpang saat pandemi melanda safeboda bekerja sama dengan PBB untuk menyediakan layanan antar alat kontrasepsi data PBB menyebutkan 19 persen perempuan di Uganda tidak bisa mengakses alat kontrasepsi aplikasi safeboda juga bisa meredam stigma buruk bagi warga yang membeli alat kontrasepsi masker bekas pakai yang dibuang sembarangan bisa berbahaya dan menolong penyakit ke orang di sekitar seorang pengusaha alat kebersihan di Kenya merancang insenerator khusus untuk sampah masker dan alat medis lainnya pemusnahan alat pelindung kesehatan untuk COVID-19 di Kenya masih sering memicu pencemaran lingkungan katerin memodifikasi insenerator yang semula dipakai untuk memusnahkan pembalut perempuan menjadi alat pemusnah sampah medis yang aman lebih dari 50 persen sampah di Nairobi dibuang sembarangan dan hanya sekitar 10 persen yang didaur ulang. Pemerintah Kenya menyatakan masih berusaha mengatur pola pemusnahan sampah yang ideal. It's very important to go a long way into thinking of the safe disposal of these PPEs. Catherine mendapat bantuan dana dari Akademi Teknik dan Teknologi Nasional Inggris untuk mengembangkan inovasi pemusnah sampah medis yang aman bagi masyarakat dan lingkungan. So, for me it's all about impact, making sure that we make a difference in somebody's life. Sebuah eksperimen di luar angkasa mengejutkan para ilmuwan dan mikrobiologis. Bakteri Deinococcus radiodurans dikenal sanggup bertahan menghadapi radiasi dan mampu hidup di beragam lingkungan yang ekstrim di bumi. Tapi bakteri radiodurans juga ternyata bisa bertahan hidup selama 3 tahun di panel luar sasiun luar angkasa. Lokasi eksperimen berada di luar laboratorium Kibo, minik Jepang. Modul penelitian menempel pada stasiun luar angkasa internasional. Lalu apakah bakteri super ini sebenarnya berasal dari luar angkasa? Penelitian ini juga memberi pemahaman tambahan bahwa ada makhluk hidup yang bisa bertahan di planet lain selain bumi. Banyak perusahaan elektronik dari China yang mulai menembus, bahkan menguasai pasar dunia. Sebut saja TikTok dan Huawei. Tapi Huawei juga menghadapi pelarangan dari pemerintah Inggris dalam hal pengembangan jaringan 5G di sana. Kita akan lihat bagaimana Huawei dapat menembus pasar dunia dan sepak terjangnya saat ini. Sekilas bangunan ini seperti berada di Paris. Tapi ini adalah gedung terbaru Huawei di Shenzhen, China. Alat transportasi untuk menghubungkan karyawan di gedung yang berbeda menggunakan kereta dengan gaya ala Eropa. Pendiri Huawei, Ren Shengfei, sering diperbandingkan dengan Steve Jobs. Karena merintis usaha dari bawah hingga mampu berkembang menjadi perusahaan teknologi raksasa dengan 180 ribu pegawai. Roda bisnis Huawei juga berputar kencang hingga bisa meraih untung sebesar 100 miliar dolar pada tahun 2019 lalu. Tapi Huawei kini menghadapi sejumlah masalah serius. Salah satunya di Amerika Serikat. Riwayat Ren, sang pendiri Huawei yang pernah menjadi anggota tentara pembebasan rakyat China, memicu kecurigaan bahwa Huawei bekerja sama dengan Beijing. Apalagi pada tahun 2017, pemerintah China telah mengeluarkan aturan intelijen negara. Semua perusahaan asal China harus bersedia bekerja sama dengan pemerintah dalam hal intelijen. Beijing berdalih, aturan intelijen diperlukan demi menjaga keamanan nasional. Masalahnya, Huawei banyak terlibat dalam pengembangan jaringan 5G di sejumlah negara asing. Kita akan banyak memakai jaringan 5G dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam aspek ekonomi. Lalu, apa yang akan terjadi jika sebuah negara bisa mengendalikan penggunaan jaringan 5G di negara lainnya? Jaringan 5G yang dikembangkan Huawei juga dikhawatirkan memiliki jalur rahasia yang bisa diakses pemerintah China. Akibatnya, sejumlah negara bisa sangat rapuh terhadap serangan cyber. Tak hanya Amerika yang bermasalah dengan Huawei, negara lain seperti Inggris, Jerman, dan Perancis juga menghadapi polemik serupa. Infrastruktur 5G dari Huawei memang banyak diminati karena harganya yang murah. Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Lalu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Ini adalah hal yang terjadi untuk membangun yang lain untuk pelajar lain, sekalian beberapa pelajar mungkin, untuk menjadi alternatif untuk Nokia dan Ericsson. Itu tadi klik pekan ini. Anda juga bisa menyaksikan program ini di Youtube BBC News Indonesia. Sampai jumpa pekan depan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!